Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan dan perempuan yang amat dihormati Selamat datang ke channel Vels Lifestyle Saudara-saudara, ini satu lagi Tangkapan Walaupun perkara ini ataupun tajuk artikel ini Menyatakan di sini pegawai ditahan Saya boleh katakan ini adalah tangkapan Kerana mereka berjaya ditangkap Ataupun terciduk Kedapatan kantoi Berkaitan dengan kes seleweng dana kementerian keuangan Ataupun MOF Akhirnya dua pegawai kanan Badan berkanun ditahan Ini pasti Satu tangkapan yang mengejutkan Kabinet Kerajaan Perpanduan Mengejutkan kepimpinan politik Di seluruh Malaysia Saudara-saudara, seringkali kita mendengar Pengumuman-pengumuman daripada SPRM Perkaitan dengan tangkapan Perkaitan dengan rasuah Bahkan Anwar Ibrahim Sebagai PMX juga Mahu Jerung-jerung besar Untuk ditangkap Bukan saja jerung besar Tetapi mana-mana individu Ataupun pihak Yang terlibat dengan rasuah Perlu ditangkap Kes seleweng dana MOF Dua pegawai kanan Badan berkanun ditahan Dana tersebut Bagi suatu projek pembangunan Yang bernilai RM1.2 bilion Menurut sumber Suruhanjaya Penjagaan Rasuah Malaysia SPRM Menahan Dua pegawai kanan Badan berkanun Dalam siasatan Ke atas salah guna kuasa Dan penyelewengan Dana peruntukan Pinjaman daripada Keuangan keuangan MOF Menurut sumber Nah saudara-saudara Ini pasti satu tangkapan Yang mengejutkan Seluruh kepimpinan Kerajaan Perpaduan Dan kepimpinan politik Di Malaysia Termasuk menteri-menteri Di dalam kabinet Dalam artikel ini Daripada FMT Dana tersebut Bagi suatu projek Pembangunan Yang bernilai RM1.2 bilion Tambahnya Menurut sumber Suspek Kes itu Dipercayai Memindahkan Sebahagian Pinjaman Wang yang diterima Daripada MOF Kepada syarikat Konjekter Dan perunding Yang tidak berkaitan Dalam Kos pembangunan Sepertimana Yang dinyatakan Dalam permohonan Peruntukan Pinjaman Kerajaan Penyelewengan Penyelewengan Peruntukan ini Amatlah serius Memandangkan Peruntukan ini Melibatkan Dana kerajaan Kata sumber Mereka direman Selama 4 hari Bermula hari ini Sehingga 18 Mei Bagi membantu Siasatan Pengarahkanan Siasatan SPRM Hishamuddin Hasim Ketika dihubungi Mengusahkan Penahanan mereka Kes disiasat Mengikut Seksyen 23 Akta SPRM Yaitu kesalahan Menggunakan Jawatan Atau kedudukan Untuk suapan Nah Inilah yang membuat Amlar Ibrahim marah Membuat PMX Tidak suka Dengan rasuah Ini berlaku Kerana Melibatkan Kesalahan Menggunakan Jawatan Atau kedudukan Untuk suapan Nah Saudara-saudara Inilah sebab Kenapa PMX Mahu menangkap Semua jerung-jerung Perasuah di Malaysia Supaya perkara ini Dapat dihentikan Jadi saudara-saudara Yang amat dihormati Apa komen ada Sekian saja Teruskan bersama Di dalam channel ini Untuk info yang seterusnya Halo semua Salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan dan bapuan Yang amat dihormati semua Selamat datang ke channel Vails Lifestyle Terima kasih Kerana bersama Di dalam channel ini Saudara-saudara Yang amat dihormati Susulan kemenangan Pakatan harapan Ataupun DAP Yang mewakili Calon kerajaan Perpaduan Baru-baru ini Di kerusi Dun Kuala Kegubaharu Sekaligus Berita gembira Untuk Anwar Ibrahim Dengan kemenangan ini Sah Anwar Ibrahim Meninggalkan Widinyasin Meninggalkan Mahathir Muhammad Dan semua musuh Politik Anwar Ibrahim Namun saudara-saudara Kita menantikan Apa respon terkini Tunduk Dapur Mahathir Muhammad Rupanya Selesainya Selepas selesainya PRK DUN Kuala Kegubaharu Terdapat komen Daripada Tunduk Dapur Mahathir Yang pasti mengejutkan Kepimpinan Politik Malaysia Tapi sebelum itu Saudara-saudara Saya juga ingin Mengingatkan Bahawa Tunduk Dapur Mahathir Muhammad Sebelum Bermulanya Sebelum Keputusan Pilihan rekecil DUN Kuala Kegubaharu Tunduk Mahathir Sudah meramalkan DAP Akan menang Bahkan Ramalan itu Akhirnya menjadi Realiti dan tepat Ada yang kata Tunduk Mahathir ini Ahli Nujum Negara pula Kerana ramalan Tunduk Mahathir Tepat Dan pada akhirnya Saudara-saudara Apa komen Mahathir yang terkini Selepas Anwar Ibrahim Dan Pakatan Harapan Calon Kerajaan Perpaduan menang Di Kuala Kegubaharu Menurut M3X Dr. Mahathir Muhammad Pada 13 Mei 2024 Kuala Kegubaharu Nombor 1 Di Kuala Kegubaharu Orang Melayu Menunjuk Mereka Relah diwakili Oleh Bukan Melayu Nombor 2 Apa salahnya Jika kita dapat Perdana Menteri Bukan Melayu Nombor 3 Tidak salah Kerana ini Kehendak Melayu Dr. Mahathir Bin Muhammad 13 Mei 2024 Adakah ini Satu sindiran Kepada Anwar Ibrahim Dan calon PH Ataupun calon Kerajaan Perpaduan Setelah menang Di Kuala Kegubaharu Ataupun sindiran Kepada Orang-orang Melayu Nah itu menjadi Persoalannya Kerana diingatakan Oleh Tuan Dr. Mahathir Muhammad Di KKB Orang Melayu Menunjuk Mereka Relah diwakili Oleh bukan Melayu Namun saya juga Ingin mengingatkan Bahawa Negara kita Malaysia Yang penuh Dengan Berbilang Agama Kaum Dan bangsa Perlulah hidup Bersama Dengan harmoni Nah apa yang mengejutkan Saudara-saudara Disangkakan Selepas Dr. Mahathir Membuat kenyataan ini Kerajaan Perpaduan Diserang Ataupun Dimalukan Namun di dalam ruangan komen Di komen section Rupanya Dr. Mahathir pula Yang diserang Dengan berkata disini Apa nak heran to Memang itu Kehendak Melayu Macam toklah Rela amik Anak angkat Pakistan Dari anak angkat Melayu Tak salahkan Sebab itu Kehendak atok Melalui ruangan komen Di dalam entry X Dr. Mahathir Juga berkata Kau datang dari Kerala India Dan perintah Malaysia Selama 22 tahun And guess what You're not even A Malay pun So yes Tak salah Sebab ini Kehendak Melayu Ada juga berkata How's SG Before going talk Hundreds of billions In investment I heard Bunyan money That is Nak banding Biarlah apple to apple Menurut salah seorang pengguna And laman X Juga berkata Pulau Langkawi Betullah Hang cakap Di Pulau Langkawi P004 Orang menunjuk Mereka Relah diwakili Oleh Badut Bukan Mahathir Tak salah pun Ini kehendak Masing-masing Setuju Takto Langkawi Nombor 1 Di Langkawi Orang Langkawi Menunjukkan Mereka rela Diwakili Oleh Bukan Tun Hingga Tun Hilang deposit Apa Salahnya Jika kita dapat Perdana Menteri Bukan Tun Tidak salah Kerana ini Kehendak Tun Menurut salah seorang Lagi pengguna Sedera-sedera Yang amat dihormati Tuan-tuan Dan Puan-puan Yang amat dihormati Dulu Respect Tun Sekarang Tak sangka Tun pun Level Walaun Bekas Negarawan Lempatnya Di sini Tun Mahathir Yang diserang Semula Jadi Saudara-saudara Yang amat dihormati Tuan-tuan Dan Adakah Dengan ini Selepas Tun Mahathir Yang pernah Digesah Untuk Berehat Pernah digesah Untuk Berundur diri Selepas Kekalahan Teruk Pada Pihario 15 Yang lalu Adakah Tun Mahathir Tidak lama Lagi Sepatutnya Perlu Bersarah Kerana Di usianya Yang menghampiri 100 Tahun Itu Jadi Serangan-serangan Ini bukan Di Comment section Mana-mana Laman X Tetapi Di comment section Laman X Dr. Mahathir Sendiri Anda boleh lihat Jadi Saudara-saudara Apa komen Anda Sekian saja Teruskan bersama Di dalam Channel ini